Intro Dalam setiap kisah peradaban manusia beberapa tersembunyi kisah kelam tentang peradaban yang dibangun manusia itu dahulu mereka berjaya namun kini tinggal puing dan nama yang terukir dalam sejarah tapi sayangnya bukanlah sebuah peninggalan yang bisa diteruskan manusia setelahnya karena peradaban tersebut telah dihancurkan oleh Allah yang Maha Esa dikarenakan suatu sebab yang tidak bisa ditolelir dan Allah sangat membencinya sebuah harga yang mahal dari sebuah kesesatan dan penyimpangan tapi sisi positifnya kita bisa mengambil pelajaran berharga dari sebuah kisah tidak terpuji tersebut dan kita bisa bersikap sebagaimana yang disukai dan diinginkan oleh Allah sebagaimana yang sudah ditetapkan olehnya seperti apakah tempat terkutuk yang dibenci Allah mari kita telusuri jejak lima kota terkutuk yang dibenci Allah adalah kota terkutuk pertama yang akan kita bahas mereka adalah sebuah kaum yang hidup dalam kemakmuran kisahnya disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu kaum yang mendapat azab dari Allah SWT nama Ashabul Ras berasal dari istilah Ashabul Ras yang berarti sumur yang tidak dilapisi batu karena ada sekelompok masyarakat yang tinggal di dekat sumur tersebut maka dinamakanlah kaum Ashabul Ras secara geografis mereka tinggal di sebuah wilayah yang kini diperkirakan berada di antara Yamamah dan Hadramaut di Jazirah Arabia kehidupan Ashabul Ras sangat bergantung dengan sebuah sumur besar yang menjadi sumber air utama mereka sumur itu menjadi simbol kemakmuran dan identitas kaum tersebut mereka juga membangun peradaban yang cukup maju di sekitaran sumur ini melalui pertanian dan peternakan sebagai pendapatan utamanya meskipun mereka telah diberi nikmat berupa sumber air yang melimpah Ashabul Ras justru menyalahgunakan anuglah tersebut mereka lupa dari mana semua itu berasal lantas mereka mengembangkan sistem kepercayaan yang menyimpang dengan menyembah pohon cemara besar yang tumbuh di sekitar sumur mereka katakan pohon itu suci dan memiliki objek penyembahan menggantikan sosok Allah Tuhan yang seharusnya disembah kesesatan kaum Ashabul Ras tidak berhenti pada penyembahan pohon saja selain itu mereka juga membuat patung-patung yang merepresentasikan dewa-dewa mereka kemudian melakukan ritual dan persembahan seekor domba kepada pohon cemara dan mereka menolak ajaran monoteisme yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang tidak langsung menghukum Ashabul Ras sebaliknya Allah SWT mengutus dahulu seorang nabi kepada mereka untuk membimbing dan menunjukkan jalan yang benar nabi yang diutus ini menurut beberapa riwayat adalah nabi Shu'aib AS meskipun ada juga yang berpendapat bahwa nabi yang diutus adalah nabi Hansalah dan pernah kita bahas pada video ini seorang nabi yang namanya tidak masuk ke dalam urutan 25 nabi dan berhasil membunuh seekor burung raksasa bernama Anko atas permintaan kaum Ashabul Ras kemudian nabi yang diutus kepada Ashabul Ras berusaha dengan gigih mengajak kaumnya kembali ke jalan yang lurus dengan menyampaikan ajaran Tauhid mereka diajak untuk menuhankan Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala beliau juga mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang telah diberikan termasuk sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka namun mereka tetap bersikeras tidak mau mengikutinya dan tetap ada di jalan kesesatan dan menganggap nabi yang membawa risalah itu membawa ajaran sesat dan harus dibunuh setelah bertahun-tahun menolak ajakan nabi dan mereka tetap teguh dalam kekufuran akhirnya Azhab Allah SWT turun kepada kaum Ashabul Ras ini Azhab itu datang sebagai bayaran terhadap kesesatan dan kekufuran mereka menurut beberapa riwayat Azhab yang menimpa kaum Ashabul Ras ini terjadi dalam beberapa tahap pertama bencana kekeringan dan paceklik Allah mengurangi curahan rahmatnya dengan menahan air hujan hingga terjadi kekeringan berkepanjangan tanaman di ladang mereka mengering dan ternak mereka mulai mati kelaparan ini merupakan peringatan awal bagi kaum Ashabul Ras tapi mereka tidak menyadarinya kemudian sumur-sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka tiba-tiba airnya tercemar berubah warna berbau busuk dan tidak layak dikonsumsi karena hal ini menyebabkan krisis air yang parah di kalangan Ashabul Ras lalu datanglah gempa bumi yang dahsyat mengkuncang wilayah mereka gempa ini menghancurkan bangunan-bangunan dan infrastruktur yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun lamanya dan yang terakhir runtuhnya tanah puncak gunung ada juga yang mengatakan tanah di sekitaran sumur mereka runtuh kemudian menelan seluruh kaum Ashabul Ras beserta harta benda dan berhala-berhala yang mereka sembah ada juga yang mengatakan pada sebagian rituayat mereka terperosok ke dalam sumur yang menjadi kebanggaan mereka kisah Ashabul Ras ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia Allah SWT berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 38-39 Kota Sodom adalah salah satu kota yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan untuk umat manusia wilayahnya terletak sebagai lembah sidim di sekitar laut mati Sodom menjadi simbol kehancuran akibat dari perbuatan maksiat dan penentangan terhadap perintah Allah kisah tentang kota ini dan nasib penduduknya menjadi pelajaran penting dalam ajaran Islam terkait konsekuensi dari kekufuran dan perbuatan yang melanggar fitrah manusia menurut para sejarawan dan ahli tafsir lokasi kota Sodom diperkirakan berada di wilayah yang saat ini termasuk ke dalam kawasan Jordania dan Palestina tepatnya di sekitaran laut mati wilayah ini dikenal dengan kesuburan tanahnya pada masa lampau dengan sumber daya alam yang melimpah di Al-Quran telah digambarkan wilayahnya sebagai tempat yang penuh dengan perkebunan dan mata air sebagaimana disebutkan dalam surah Ad-Duhan ayat 25 sampai 26 kesuburan tanah dan kelimpahan air menjadikan Sodom sebagai kota yang makmur secara ekonomi perdagangan berkembang pesat dan kotanya menjadi salah satu pusat peradaban di kawasan tersebut namun dibalik kemakmuran ini tersimpan kerusakan moral yang sangat parah di kalangan penduduknya masyarakat Sodom telah dikenal karena perilaku mereka yang menyimpang dari norma-norma kemanusiaan dan ajaran agama beberapa ciri utama dari masyarakat Sodom yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis antara lain adalah praktik homoseksual ciri ini menjadi yang paling menonjol dari penduduk kota Sodom Al-Quran menyebut bahwa mereka adalah kaum pertama yang melakukan perbuatan ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-80 sampai 81 perbuatan ini adalah pelanggaran berat terhadap pitrah manusia dan hukum Allah selain itu mereka juga sering melakukan perampokan dan kejahatan masyarakat terkenal dengan tindakan kriminal mereka sering melakukan perampokan terhadap musyafir yang melewati kota mereka bahkan tindakan ini seolah-olah menjadi budaya yang diterima secara luas di kalangan penduduk Sodom kemudian Allah mengutus Nabi Lut alaihi salam kepada kaum ini untuk meluruskan fitrah mereka sebagai manusia serta memberitahukan apa yang disukai dan tidak disukai oleh Allah tapi sayangnya mayoritas penduduk kota Sodom menolak dan mengejek dakwah Nabi Lut alaihi salam mereka menganggap ajaran Nabi Lut alaihi salam sebagai ajaran yang aneh dan sangat bertentangan dengan tradisi mereka sebelum turunnya azab kepada kaum Sodom terjadi beberapa peristiwa penting yang disebutkan dalam Al-Quran Allah mengutus para malikat dalam sosok pemuda yang tampan untuk menguji kaum Sodom sekaligus membinasakan mereka para malikat ini datang sebagai tamu ke rumah Nabi Lut alaihi salam Nabi Lut merasa cemas karena mengetahui perilaku buruk kaumnya beliau khawatir tidak dapat melindungi para tamunya dari niat jahat kaumnya berita tentang kedatangan tamu-tamu tampan ke rumah Nabi Lut alaihi salam lantas menyebar dengan cepat melalui istrinya yang berkhianat kemudian kaum Sodom beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut alaihi salam dengan niat untuk melakukan hal keji kepada kedua tamu tersebut Nabi Lut memperingatkan agar kesalahan kaumnya yang sudah jauh menyimpang tapi lagi-lagi hal itu tidak dihiraukan oleh penduduk Sodom Allah akhirnya menurunkan azab yang pedih kepada mereka proses turunnya azab ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan sangat detil dan mengerikan menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman Allah bagi kaum yang ingkar dan berbuat kerusakan di bumi Allah menyebutkan bahwa azab tersebut turun pada waktu subuh sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hizr ayat 73 Bentuk azab-azab kepada kaum Sodom dijelaskan dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk yang pertama hujan batu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan batu dari langit yang menghancurkan kota Sodom ini disebutkan dalam surah Al-Hizr ayat 74 kemudian kota Sodom juga diguncang dengan gempa yang dahsyat hal ini juga disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 78 dan yang terakhir Al-Quran juga menyebutkan adanya suara yang menggelegar mengiringi azab tersebut sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hizr ayat 73 tadi tapi sebelum azab diturunkan Nabi Lut alaihi salam dan para pengikutnya yang beriman diperintahkan untuk meninggalkan kota mereka kemudian diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman tapi disini justru istrinya sendiri membangkang kepada suaminya yakni Nabi Lut alaihi salam sehingga dia ikut dibinasakan bersama penduduk Sodom lainnya kita sudah pernah membahas istri Nabi Lut pada video ini yang wujud dirinya abadi sampai sekarang menjadi tiang garam satu hal yang paling mengerikan dari azab tersebut yang ditimpakan kepada kaum Sodom melalui surat Hud ayat 82-83 Ibnu Qasir menerangkan maksud ayat di atas Sijil adalah batu yang sangat keras dan kuat padahal mandud artinya bertubi-tubi maksudnya batu yang diturunkan serentak dan susul-menyusul dari atas langit hingga menimpa mereka pada setiap batu itu tertulis nama orang yang menjadi sasarannya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kaum Sodom dengan membalikan bumi yang mereka pijak sehingga hancur lebur Allah juga mengirim hujan batu yang terbakar keras dan kuat secara bertubi-tubi kepada umat Nabi Lut itu yang mana di setiap batunya terdapat nama orang-orang yang menjadi tujuannya Pompei adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Campania, Italia di sebelah tenggara ibu kota Napoli kota ini memiliki sejarah panjang yang kelam jauh sebelum kehancurannya secara mengenaskan pada tahun 79 Masehi kota Pompei telah berdiri sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh suku Oskan Pompei awalnya merupakan sebuah pemukiman kecil yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan penting di wilayah tenggara Napoli Pompei juga berkembang menjadi kota yang besar saat itu kota ini juga terkenal dengan tanahnya yang jauh lebih subur daripada tempat lain karena Pompei terletak di kaki gunung Vesuvius sebuah gunung berapi purba yang merupakan satu-satunya gunung berapi aktif di Eropa para petani di kota ini banyak yang menanam zaitun dan anggur kesuburan tanahnya merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perkembuhan dan kemakmuran Pompei selama berabad-abad dari sektor pertanian meskipun gunung Vesuvius telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka ternyata penduduknya tidak menyadari bahaya yang kelak akan ditumbulkannya gunung Vesuvius diketahui adalah gunung berapi aktif selama berabad-abad pada masa itu kota Pompei merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Romawi kuno banyak dari masyarakatnya adalah orang keturunan Romawi dan di seluruh wilayah kekaisaran Romawi kuno praktik prostitusi menjadi legal dan kota Pompei menawarkan 35 rumah bordir yang tersebar di kota jumlah rumah bordir tergolong banyak padahal kota Pompei hanya memiliki luas 12 km dengan populasi sekitar 15.000 orang kira-kira di Indonesia hampir sama luasnya dengan kota Sibolga yang berada di Sumatera Utara dengan luas sekitar 10,77 km hanya berbeda sedikit dengan kota Pompei jika kita berkunjung ke rumah bordir di kota Pompei di jalanan telah diberi petunjuk arah berupa pahatan palus yang bentuknya merupai alat kelamin laki-laki praktik prostitusi biasanya dilakukan oleh para budak yang memasang tarif sangat murah bahkan tarif di kota Pompei ini jauh lebih murah daripada wilayah kekaisaran Romawi lainnya cukup dengan membayar setara harga 1.4 gelas anggur setiap laki-laki yang datang ke Pompei sudah bisa memesan wanita penghibur uniknya pada salah satu dinding aula ditemukan tulisan yang artinya jika anda mencari pelukan manis di kota ini semua gadis disini tersedia hubungan seksual yang dilegalkan di kota itu tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan saja pada penemuan graffiti menunjukkan bahwa homoseksual dan fedofilia juga menjadi hal yang biasa di kota Pompei temuan itulah yang membuat Pompei dijeluki sebagai kota maksiat terlepas dari arsitekturnya yang megah dan keberagaman karya seninya oleh karenanya kegiatan maksiat di kota ini semakin parah dan menjadi pemandangan yang wajar pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi sekitar tengah hari terjadilah letusan maha dahsyat dari gunung Vesuvius gunung ini mengeluarkan montahan erupsi yang luas dan tingginya mencapai 33 km abu vulkanik dan batu mulai berjatuhan di Pompei dan di daerah sekitarnya tebalnya erupsi menyebabkan kegelapan di siang hari dan membuat orang-orang kesulitan untuk bernapas sehingga penduduk kota Pompei banyak yang tidak bisa melarikan diri kemudian pada malam harinya letusan Vesuvius mencapai puncak erupsinya serangkaian awan panas yang mematikan mulai menyapu kota dengan kecepatan tinggi dan membunuh siapapun diperkirakan ada sekitar 2.000 orang yang tewas di kota Pompei dan tidak sedikit yang berhasil melarikan diri pada tahap awal letusan tetapi mereka yang tetap tinggal atau terlambat melarikan diri menghadapi nasib yang sangat mengerikan kota maksiat ini hancur lebur bersama penduduknya lalu terkubur dan terlupakan selama lebih dari 100 tahun suatu ketika di desa Lagetang ada fenomena aneh yang tidak biasa banyak warga melihat ada banyak sekali binatang-binatang liar yang berkeliaran di sekitar jalan desa yang tidak diketahui mereka asalnya dari mana binatang seperti monyet, kera, babi hutan dan masih banyak binatang yang sebenarnya bukan berasal dari daerah desa itu akhirnya warga pun mencari tahu dari mana hewan-hewan ini berasal dan diyakini mereka adalah hewan yang tinggal di puncak gunung pengamun-amun gunung ini berada agak jauh dari desa Lagetang akhirnya masyarakat bermusyawarah untuk menanggulangi fenomena aneh itu mereka pun menyimpulkan bahwa akan ada musibah besar yang terjadi dan hewan-hewan tersebut turun gunung untuk menghindarinya akhirnya para warga desa Lagetang memutuskan untuk melakukan kerja bakti membuat parit di lembah gunung pengamun-amun karena mereka beranggapan bahwa seni akan terjadi longsor maka mereka pun berangkat ke gunung yang dipisahkan oleh perkebunan warga jarak antara gunung pengamun-amun dan desa Lagetang itu cukup jauh karena dipisahkan perkebunan dan lembah dan disitulah mereka beramai-ramai membuat parit dengan maksud menghindari bencana longsor ke arah desa mereka desa Lagetang terletak di antara dataran tinggi Dieng Kabupaten Banjar Negara Jawa Tengah desa ini sesengguhnya memiliki potensi tanah yang subur dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di sekitarnya menurut info yang beredar jadi seumpama ada semangka yang ditanam di desa lain hanya memiliki berat 6 kg maka di desa Lagetang beratnya bisa mencapai 10-12 kg bisa dibayangkan kesuburan tanahnya penduduk di desa Lagetang tergolong makmur dan kaya banyak saudagar lahir di desa itu hasil dari perkebunan mereka tapi sayangnya mereka sering berfoya-foya pesta minuman keras, judi, dan main perempuan sudah menjadi hal yang lumrah disaksikan di sana tidak jarang mereka menggelar kesenian lengger kesenian ini dikatakan sering berujung pada hal-hal asusila ada juga sumber yang mengatakan bahwa tingkat maksiat di desa ini sudah melampaui batas bahkan ada anak yang bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri saat suara musik gambelan dan suara orang-orang bersorak ria tiba-tiba di suatu malam pada tanggal 17 April 1955 terjadi hujan yang sangat deras bahkan saking derasnya orang-orang takut untuk keluar rumah petir menyambar di sana-sini dan suara guntur yang mengerikan pecah di atas langit desa mereka dan secara tiba-tiba ada suara seperti ledakan yang sangat kencang konon suaranya terdengar hingga ke desa-desa tetangga namun orang-orang di desa tetangga takut untuk mencari tahu ada apa dibalik suara ledakan besar itu mereka tetap berada di dalam rumah hingga menjelang pagi ketika pagi harinya setelah badai malam itu reda orang-orang dari desa tetangga Lagetang tidak menyadari ada sesuatu yang berbeda mereka melakukan aktivitas seperti biasa mereka pergi mencari rumput sampai ke perkebunan desa Lagetang dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwasannya desa Lagetang sudah rata tertimbun tanah tanah yang berasal dari puncak gunung pengamun-amun pada peristiwa ini ada sekitar 332 penduduk asli dan 19 orang dari desa lain tertimbun tanah dikisahkan hanya dua orang saja yang selamat dari peristiwa itu yang sulit untuk kita cerna dari fenomena ini adalah desa ini bukan tertimbun longsoran tetapi seperti ditimpa puncak gunung yang sengaja dipotong karena letaknya juga jauh dari gunung itu dan dipisahkan oleh lembah dan perkebunan warga logikanya jika gunung itu longsor maka longsorannya jatuh di lembah gunung atau mengenai perkebunan warga dan 70 hari sebelum kejadian warga sudah mengantisipasi dengan membuat parit yang lebar dan dalam tapi anehnya itu bukanlah longsoran tetapi lebih kepada ditimpa puncak gunung yang seolah dipotong dan diangkat lalu ditimpa ke desa Legetang kota terkutuk selanjutnya adalah Madain Saleh kota ini juga dikenal sebagai Al-Hijr adalah salah satu kota kuno yang paling misterius lokasinya berada di wilayah Arab tempatnya di barat laut Arab Saudi kota ini merupakan situs arkeologis yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu dari kaum Samud dalam sudut pandang Islam Madain Saleh memiliki makna yang sangat mendalam karena terkait dengan kisah kehancuran kaum Samud yang membangkang dari perintah Allah Madain Saleh merupakan salah satu kota penting yang telah didirikan kaum Samud sebuah bangsa Arab kuno yang sangat terkenal dalam sejarah Islam dan juga masih keturunan dari kaum Ad yang telah dihancurkan oleh Allah kita juga pernah membahasnya pada video ini mereka diazab karena kedurhakaan dan kesesatan mereka Kaum Samud terkenal karena keahliannya dalam memahat gunung-gunung batu menjadi rumah dan istana yang megah keindahan arsitektur mereka yang artistik masih terlihat pada peninggalan-peninggalan yang masih dapat kita lihat hari ini di wilayah Madain Saleh dalam Al-Quran kaum Samud disebutkan sebagai salah satu umat yang diberi banyak nikmat oleh Allah tapi mereka tidak bersyukur dan berbalik berpaling dari jalan Allah kemudian Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam kepada mereka untuk mengajak kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan kesesatan yang selama ini mereka pegang Kaum Samud lekat dengan penyembahan berhala yang mereka anggap Tuhan karena dianggap memiliki kekuatan untuk memberi mereka perlindungan dan keberkahan disini mereka lupa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya kepadanya mereka seharusnya menyembah dan memohon perlindungan selain itu kaum Samud sangat terkenal karena kesombongan mereka dikarenakan kekayaan dan kemampuan mereka dalam membangun kota-kota megah dari gunung-gunung batu itu kesombongan inilah yang membuat mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam bahkan mereka mengejek dan menentang peringatan yang diberikan sebagai bentuk kasih sayang Allah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah mukjizat melalui Nabi Saleh dengan mengeluarkan sekor unta betina yang keluar dari batu besar sebagai tanda kebesaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam unta tersebut adalah unta yang sangat istimewa yang memiliki air susu yang cukup untuk memberi minum seluruh kaum Samud setelah unta tersebut hidup layaknya unta pada umumnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kaum Samud tidak mengganggu unta tersebut dan membiarkannya hidup bebas tapi meskipun telah diberikan kesaksian kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kaum Samud tidak percaya dan malah semakin menentang karena mereka merasa terancam dengan keberadaan unta tersebut dikarenakan Nabi Saleh alaihi salam meminta agar mereka membagi hari untuk mengambil air dari sumur jadi satu hari untuk unta dan satu hari untuk mereka sifat keserakahan dan kebencian terhadap kebenaran membuat mereka berencana untuk membunuh unta tersebut akhirnya beberapa orang dari kaum Samud yang paling durhaka membunuh unta mukjizat itu pembunuhan unta ini menjadi puncak dari pembangkangan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi tanda bahwa mereka telah melampaui batas dalam kedurhakaan Nabi Saleh alaihi salam sangat berduka atas perbuatan mereka dan memberi mereka peringatan terakhir bahwa azab Allah subhanahu wa ta'ala akan datang selama tiga hari jika mereka tidak bertawad seperti yang diperingatkan oleh Nabi Saleh alaihi salam setelah tiga hari Allah subhanahu wa ta'ala mengirim sebuah gempa bumi yang dahsyat yang menghancurkan seluruh kota Madain Saleh gempa tersebut diikuti oleh suara yang sangat keras yang menyebabkan kematian seketika bagi seluruh penduduk yang durhaka hanya dalam sekejap kota yang megah tersebut hancur dan menjadi reruntuhan meninggalkan pelajaran bagi umat manusia yang datang kemudian Al-Quran telah mengingatkan kita tentang nasib kaum samud dalam beberapa ayat salah satunya dalam surah ala'aruf ayat 78 maka gempa dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa tonton video bermakna lainnya dari channel ini sampai jumpa pada kisah lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh